Turki terus menunjukkan kemampuan dalam memproduksi kendaraan tak berawak atau drone tempur. Turki membocorkan prototipe drone siluman Kisilelma yang disebut memiliki kemampuan tempur lebih ganas dari Bayraktar TB2. Selcuk Bayraktar, Chief Technology Office atau CTO dari perusahaan Bayrakt, memposting foto di akun Twitternya tentang Kisilelma, drone tempur siluman pertama buatan Turki. Pamor perusahaan Bayrakt dalam pembuatan drone tempur sudah teruji dengan keberhasilan drone Bayraktar TB2 dalam sejumlah medan perang, seperti Azerbaijan dan Ukraina. Media Turki mengklaim bahwa sistem kendaraan udara tak berawak drone siluman Bayraktar Kisilelma didasarkan pada pengalaman produksi yang diperoleh dalam pengembangan Bayraktar Akinci. Ini merupakan bagian untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Turki di masa depan. Bulgarian militeri sudah menulis tentang proyek ini pada Maret 2022, kemudian manajemen perusahaan Turki mengumumkan dimulainya proyek dan produksi tingkat prototipe. Menurutnya, Bayraktar Kisilelma akan melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2023. Bayraktar Kisilelma akan menjadi drone tempur bertenaga jet, bermesin tunggal, punya kemampuan siluman, kecepatan supersonik, dan mampu diluncurkan dari kapal induk. Bayraktar Kisilelma akan menjadi drone tempur bertenaga jet, bermesin tunggal, punya kemampuan siluman, kecepatan supersonik, dan mampu diluncurkan dari kapal induk. Dan mendarat di landasan pacu pendek seperti di atas kapal induk. Pakar Turki mengatakan pesawat tak berawak atau drone akan memainkan peran kunci dalam misi militer masa depan. Militer Turki kemungkinan besar menargetkan konflik di Surya serta aksi militer terhadap PKK di Irak dan Surya sebagai target pengoperasian drone Kisilelma. Kemampuan siluman atau menghindari deteksi radar, dianggap sebagai salah satu keunikan. Apalagi masalah ini dianggap paling kritis dalam proses desain jet tempur berawak, yang juga diperhitungkan dalam desain Bayraktar Kisilelma. Drone ini akan membawa dan menggunakan semua amunisi seberat 1.500 kg yang dikembangkan secara nasional oleh para insinyur Turki. Kemampuan ini menjadi pengganda kekuatan besar bagi militer Turki sehingga tidak bergantung pada produksi negara lain. Bayraktar Kisilelma, dirancang mampu mengudara selama 5 jam dengan radius misi 500 nm, juga akan memiliki kesadaran situasional yang tinggi dengan radar tercanggih saat ini AESA. Ini adalah pesawat tempur tak berawak Bayraktar Kisilelma, yang lebih besar dan lebih gesit, kata Selcuk Bayraktar pada bulan Maret lalu. Terima kasih telah menonton!